Intro Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di pembahasan contoh soal di subskill 5 ya guys Tentang past participle Minggu lalu kita udah belajar tentang past participle Yaitu lanjutan dari present participle Jadi past participle ini saya ulang lagi dikit Itu adalah bentuk modifikasi dari kata kerja sebenarnya Lalu dijadikan lampau, ed, ditambahin ed Tapi fungsinya berubah dari kata kerja menjadi adjektif Contohnya seperti ini Jadi kalau kalian ketemu bentuk kata kerja seperti ini Sama-sama painted Tapi mereka punya fungsi yang beda-beda dalam kalimat Nah, karena skill ini membutuhkan keahlian kalian dalam menganalisa subjek dan predikat Maka ini akan sering diujikan untuk menjebak kalian Supaya kalian terkecoh untuk memilih predikat Nah, di past participle ini saya ulang lagi dikit Mungkin bentuknya sama-sama ed, bentuk verb 3 Tapi verb 3-verb 3 yang mirip dengan verb 2 itu bisa mengecoh kalian Contoh nomor 1 nih She painted this picture Ini kalian bisa langsung menganalisa bahwa painted-nya adalah predikat Kenapa? Karena setelah painted ini, eh sebelum painted ini Itu langsung ketemu subjek Subjek langsung ketemu ini Painted Jadi painted disini mirip dengan verb 2 ya Verb 2 dengan verb 3-nya sama gitu Jadi kalian bisa langsung pilih ini verb 2 Tapi nanti ketemu juga kayak kata kerja ketiga yang mirip Yang irregular, yang tidak beraturan Dan dia tidak sama dengan verb 2-nya Itu enak Bisa langsung ketahuan Wah ini verb 3 Kalau verb 3 berarti bisa jadi dia adalah adjektif saja gitu Bukan predikat gitu Karena predikat itu cuma verb 1 dan verb 2 Oke, jadi ini saya dikasih contoh yang langsung regular verb saja Yang verb 2 sama verb 3-nya sama Nah yang nomor 2, she has painted Ini adalah verb 3 Tapi verb 3 disini berfungsi sebagai predikat guys Kenapa? Karena dia ada auxiliary has Gitu ya, ada auxiliary has-nya disini Jadi ini berupa predikat Sedangkan yang nomor 3, painted-nya bukanlah predikat Kenapa? Karena painted disini tidak ada auxilary-nya Tidak seperti ini Itu yang pertama Alasan yang kedua adalah disini sudah ada predikatnya Jadi subjeknya the picture Predikatnya is Jadi painted disini adalah bentuk adjektifnya saja Yaitu past participles Gitu ya Langsung kita kesini Kemarin teman-teman sudah melihat ini ya Nomor 1 itu incorrect Nomor 2 correct Jadi teman-teman disini disuruh melingkari Yang bentuk verb 3 Lalu analisa verb 3-nya Disitu sebagai apa Kita lihat nomor 1 ini Dilingkari overwrite-nya Karena ede ya Dia dilihat adalah verb Kenapa verb? Karena ada to be Lalu disini Verb 3 yang juga Past participles-nya Berupa verb Kenapa berupa verb? Karena ada to be juga Lalu kesimpulannya Kalimat ini salah Kenapa? Karena kalimat ini punya lebih dari satu predikat Predikatnya kan harusnya satu saja Jadi salah satu dari sini Bentuk verb 3-nya Harus dirubah menjadi past participle Hilangkan was-nya Harusnya The money offered by the client Was not accepted Gitu harusnya ya Oke nomor 2 Yang dilingkari listed Sama stalled Nah yang listed disini Ini berupa adjective Kenapa? Karena disini tidak ada Auxiliary maupun to be Sedangkan disini ada Auxiliary hat Maka disini sebagai verb Sebagai predikat Sedangkan yang disini Bukan sebagai adjective Karena dia cuma punya satu subject Dan satu predikat Maka ini kalimat benar Maka ditulis C Oke Nomor 3 Sekarang kita analisa Yang harus dilingkari adalah Yang pertama Thought Thought Disini sama Gak ada ya Cuman thought saja Oke Subjectnya adalah The chapters The chapters Lalu blablabla Disini ada thought Kita lihat Thoughtnya disini sebagai predikat Boleh gak? Sarat dia mau jadi predikat Disini Dia harus ada to be Tapi Tidak boleh ada Tidak boleh ada predikat Di kalimat ini Karena kalau ada predikat Di kalimat ini Maka jadi double verb Sama yang ini Sedangkan disini ada will ya Will ini sebagai predikat Maka Yang disini salah Harusnya tidak boleh ada where-nya Harusnya thought saja Sebagai adjective Verb 3-nya gitu Past participle-nya Oke gitu ya Jadi kesimpulan nomor 3 adalah Salah Disini incorrect Oke Bener-bener teman-teman Bener lah jawabannya Jadi analisa aja Subjectnya udah ada Predikatnya udah ada Berarti disini Tidak boleh ada predikat lagi Betul-betul disini harusnya past participle Oke nomor 4 Kita lihat lingkari dulu Mana yang top 3 ini Baked Baked ini predikat Eh sorry Ini lingkari Sebagai bentuk past participle Ada lagi gak disini? Tidak ada ya Maka disini Kita lihat subjeknya The lobes of bread Terus Disini tidak ada predikat Oke berarti disini bener ya Berarti disini Verb 3-nya Past participle-nya Berupa verb Kenapa? Karena disini tidak ada verb Ya tidak ada verb Disini adalah verb Kenapa dia boleh jadi verb? Karena disini juga ada To be-nya Maka disini Dia sebagai verb Bertindak sebagai verb Alright Berarti disini nomor 4 Bener ya Kalau teman-teman ada yang Bingung dengan analisanya Boleh tanya di kolom komentar Nanti kita bahas Nomor 5 Kita lihat Near reach Disini adalah Past participle Lalu Gak ada lagi ya disini ya Oke Subjeknya The ports Tapi lihat Disini ada where 1 To be 1 Disini ada to be 2 Oke Nah to be yang disini Ini berupa predikat loh guys Sebagai to be ya Disini karena dia Bentuknya Nominal functions Menentukan keterangan ya Jadi disini Harusnya Tidak boleh ada predikat Disini harus bentuknya Adjektif saja Jadi The ports Reached by the sellers Were under the control Of the foreign nations Jadi harusnya gitu Oke Jadi Tidak boleh ada Dual verb Hanya ada boleh Satu verb saja Oke Kenapa Yang ini yang benar Karena secara meaning Kita membutuhkan To be disini Sebagai Kata kerja Sebagai predikat Untuk complement ini Sedangkan disini Ini tidak Tidak Harus ada ya Malah Kalau ada dia salah Karena sudah ada predikat Yang ini Karena kalau ini hilang Reached disini Boleh menjadi Adjektif Sebagai past participle saja Jadi ini Nomor 5 Salah ya Incorrect Nomor 6 Kita lingkari Mana ini Suspected ya Suspected Boleh Kita lihat lagi Arrested juga boleh Sebagai Yang dilingkari Sebagai past participle Past participle Tapi yang sebagai predikat Yang ini ya Karena ada Where Sedangkan yang ini Tidak ada Predikat Eh sorry Tidak ada To be nya Tidak ada Auxiliary nya Maka ini hanya Past participle saja Those Suspected In the strength Of robberies Were arrested By the police Berarti ini kalimatnya benar Oke Nomor 7 The pizza Ini Served Past participle Terus Tidak ada lagi ya Past participle Jadi disini Past participle Kita lihat Boleh gak dia sebagai predikat Ada Is nya nih Ya Dia salah Kalau dia jadi predikat Kenapa? Karena disini sudah ada predikat Maka disini harusnya Is nya hilang The pizza The pizza Served in this restaurant Is the tastiest In the country In the county Sorry Jadi Ini harusnya Past participle Sebagai adjektif Karena sudah ada To be disini Sebagai predikat Jadi dia tidak boleh jadi predikat Oke Nomor 7 Salah ya Harusnya is nya hilang Nomor 8 Kita lihat Listed Lalu Gak ada lagi ya Cuma ada listed saja Nah listed disini Kita lihat Boleh gak dia sebagai predikat? Tidak boleh Kenapa? Karena disini sudah ada predikat Ya Disini sudah ada predikat Maka disini tidak boleh predikat Lalu Benar gak ini? Salah Ya Karena ada R nya Kalau ada R jadi predikat Ya Maka R nya harus hilang Supaya dia jadi adjektif saja Gitu ya Jadi ini nomor 8 Salah Nomor 9 All the tenants Were invited Ini adalah past participle Oke Lalu setelahnya gak ada apa-apa lagi Maka Invited disini Boleh menjadi predikat Kenapa? Karena tidak ada predikat yang lain Satu alasannya Yang kedua Di depannya ada where Jadi bener nih Invited nya sebagai predikat Jadi all the tenants Were invited Ini sebagai predikat Ini sebagai subjeknya All the tenants Oke Oke Lanjut Kita ke nomor 10 Lihat Paid Nah Paid disini lingkari Karena ini adalah bentuk pop 3 Lalu Credited Ini juga pop 3 Kita lihat mana Yang sebagai predikat Ini ya Sebagai predikat Karena ada modal nya Disini dia Hanya sebagai Adjektif saja Karena tidak ada apa-apa Di depannya Oke berarti Subjek Predikatnya ada Ini juga Hanya sebagai Adjektif Maka kalimat ini Benar nomor 10 Oke Selamat buat yang udah bener semua Buat yang belum Gak apa-apa Kita masuk ke Rangkuman materi Latihan Dari 1 sampai 5 Jadi disini teman-teman disuruh Ngelingkar Suruh menggaris bawahin subjek Sekali Lalu predikat dua kali Lalu cek benar apa salah Nomor 1 Kita lihat subjeknya Subjeknya Eh sorry Kita lihat predikatnya dulu Predikatnya Mana with the viewer Then Sorry ya For the weeks at the beginning of the semester Students with the viewer Then the maximum number of units Can Oke Can disini modal ya Berarti modal Boleh menjadi predikat Maka garis bawah dua kali Dan Berarti konsekuensinya Sebelum can Berarti harus Harus ada subjek Kita lihat Subjeknya units Bukan karena units muncul Setelah preposisi Ya berarti bukan dia Lalu Number Boleh Number maximum Ada gak lagi disini Viewer than Number Viewer than the maximum number Ini tidak boleh Karena ada preposisi With Di depannya Kita lihat lagi Students The semester students Ada of Jadi salah ya Ada preposisi of Disini beginning At the beginning Ada preposisi at Dan disini Three weeks Ada preposisi for Sehingga kesimpulannya adalah Kalimat ini salah Kalimat ini salah Karena tidak ada subjeknya Loh ini banyak Nounnya Yang harus Boleh jadi subjek Iya betul Tapi di depannya selalu Ada preposisi Ada for Ada at Ada of Ada with Ada of Disini ya Maka ini Masuk ke subskill Yang bilang bahwa Preposisi itu Bukan subjek Ya Jadi ini salah Harusnya tidak ada for Three weeks at the beginning Of this semester Students with A few within Harusnya gitu ya Jadi fornya ini Hilangkan saja Harusnya Tidak boleh ada for Jadi ini incorrect Nomor dua Cari predikatnya Mana predikatnya Went Went disini predikat Lalu subjeknya mana Harusnya Aware disini Boleh jadi subjek Lunch Aware Her lunch Aware Tapi disini ada on Ada preposisi on Jadi salah ya Jadi went disini Predikatnya sudah benar Tapi dia kehilangan subjek Maka nomor dua Salah Nomor tiga Nomor tiga Ini predikatnya ini Where Okay We're grown for the holiday season We're harvested in November Oke Ini sudah ada predikat Ini subjeknya gak salah Karena gak ada preposisi Tapi predikatnya double Ada where disini Sama where disini Salah ya Oke Lihat predikat To be disini Sama to be disini Mendampingi verb tiga semua Artinya apa Jangan-jangan Di antara dua verb tiga ini Salah satu harus menjadi Past participle Ingat Berarti disini harusnya The fair trees Grown for the holiday season Were harvested in November Gitu harusnya Jadi disini harus dihilangkan Where-nya Biar grown disini Hilang fungsi sebagai predikat Tapi dia muncul sebagai Adjektif saja Karena predikatnya sudah ada ini Oke Gitu ya Jadi hati-hati Nomor empat Kita lihat Predikatnya mana Where Predikatnya where Berarti subjeknya cari Oranges Override The override oranges In the groove Nah ini ada Preposisi in ya In the groove Terus The groove sama The override Disini Kurang tepat juga guys Harusnya In the groove Harusnya disini Pake preposisi In the groove Of the override oranges Gitu Terus Salah ya Ini tidak bisa Menjadi subjek Kenapa subjek ini Akan Bertumburan sama The groove disini Gitu Masa the groove The override Harusnya disini Dipisahkan oleh preposisi Oke Gitu Lalu Kalau misalnya disini Ada preposisi Maka kalimat ini Salah Gitu Tidak boleh Subjek di depan Ada preposisi Harusnya ini hilang In the groove Harusnya disini The override oranges Were falling On the ground Gitu ya Atau innya Dihilangkan Innya The groove Of the override oranges Gitu The grooves Of the override oranges Were falling on the ground Itu baru betul Ini salah ya Jadi Jadi ini Predikatnya where Predikatnya kehilangan subjek Ini tidak ada yang boleh Menjadi subjek The override oranges Ini akan bertumburan Sama the groove Karena the The Lagi disini Tidak boleh Harusnya dipisah oleh preposisi Lalu Kalau dikasih preposisi Berarti ya salah Kenapa? Karena subjek Tidak boleh ada preposisi kan? Oke Jadi ini kalimat Nomor 4 Salah Rancu ya Nomor 5 Predikatnya adalah Will contain Ini predikat Berarti subjeknya adalah Ini The papers being delivered At four Ini boleh Sebagai subjek Karena ini ada papers Will contain Berarti ini subjek Ini predikat Oke Being ini disini bukan predikat ya Delivered juga bukan predikat Jadi ini sebagai Participle saja Ini subjeknya Ini predikatnya Jadi nomor 5 benar Nomor 6 Predikatnya Blends Blends No Blends ini adalah noun Kenapa? Karena dia didamping oleh adjective Berarti disini Kita tidak ada predikat guys Kehilangan predikat ya Jadi A specialty shop With various blends From around the world In the shopping mall Tidak ada predikat Subjeknya adalah A specialty shop Ini garis 1 Predikatnya gak ada Berarti kalau kalimat Gak ada predikat Salah Ini salah Incorrect Nomor 7 Nomor 7 Cari predikatnya Predikatnya adalah R Boleh predikatnya Subjeknya Kita lihat Ada gak subjek Ini tidak boleh jadi subjek Karena ada in The portraits Exhibited Nah Ini verb 3 Sebagai bentuk Adjektif Past participle Tidak salah Yang ini Subjek Berarti ini boleh jadi subjek Ini adalah predikat Maka ini kalimatnya Benar Nomor 8 Subjek Sorry predikatnya Kita lihat With a sudden jerk Of his hand Through His hand Through Disini ya Through ini Bentuk Verb 2 Ya Through ini Dari kata throw Ini bentuk verb 2 Boleh Subjeknya Gak ada guys Kenapa Karena ini ada off His hand Ini ada off Salah A sudden jerk Juga salah Karena ada with Jadi ini predikatnya Kehilangan subjek Maka nomor 8 Salah Nomor 9 Construction Ini boleh jadi subjek Predikatnya adalah will Tapi will Disini Kelebihan subjek Kenapa Karena ini ada it Disini ada construction Jadi ini predikat Ini it Ini it Sebagai subjek Ini sebagai subjek Berarti salah ya Double verb Eh sorry Double subject Tapi predikatnya Ada Oke jadi Kalau kayak gini Salah Tidak boleh ada double subject Harusnya Satu aja Construction of housing development Will be underway By the first of the month Begitu Wickednya harus hilang Karena double subject 9 Salah Nomor 10 Predikatnya Half Ya Half disini predikat Half the highest priority Subjeknya Sekarang kita lihat Subjeknya adalah At the earliest date Salah Karena ada preposisi At their completed forms Returning their completed forms Ya boleh benar Jadi those applicants Ini sebagai subjek Utama Returning Sebagai bentuk Present participants Oke Sampai sini Jadi predikatnya adalah Half-half Subjeknya adalah Those applicants Oke Nomor 10 Jadinya benar Ya Itu dia Buat skill Latihan skill 5 Dan skill 1-5 Bentuknya seperti ini Dan setelah ini Teman-teman Saya kasih Soal latihan ini Soal yang benar-benar Bentuk structure Ada 10 soal Saya akan kasih lihat Ke teman-teman Teman-teman boleh Pause Nanti Setelah tiap soal Saya boleh pause Nanti teman-teman boleh kerjain Dan pembahasannya akan hadir Di video selanjutnya Silahkan dilihat Di video selanjutnya Oke, jadi ini buat 10 soal buat kalian latihan Silahkan dikerjakan Nanti kita bahas di video selanjutnya Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Tetap belajar, tetap semangat Ikuti terus video kita Untuk kalian yang gak punya waktu untuk ikut kurs Dan kalian pengen belajar gratisan Kita kasih terus video seperti ini Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sukses selalu, ciao, bye-bye